Raja Wali Emas, Jelib 36. Cui Bi kehabisan tenaga dan maklum bahwa belum tentu ia kuat meloncat lima kali lagi. Dan setelah ia tidak kuat meloncat, tentu ular-ular itu akan membelit kakinya merayap ke atas, menggigiti kakinya sampai ia roboh untuk dikeroyok dan diperlakukan seperti yang telah dibayangkan oleh Giamkin tadi. Akan tetapi baru saja meloncat tiga kali, ia sudah kehabisan tenaga dan injakannya tidak mematikan seekor pun ular. Ia sudah tidak kuat meloncat lagi dan sudah meramkan matu untuk menerima kematian yang amat mengerikan. Hehehe, hahaha, kini pertunjukan mulai, Giamkin tertawa terkekeh-kekeh. Akan tetapi tiba-tiba suara ketawanya berhenti dan yang terdengar oleh telinga Cui Bi adalah teriakan orang, nyaring sekali. Di moi, lekas kau berloncatan lagi. Loncat, pertahankan. Suara ini seolah-olah aliran listrik yang memberi kekuatan baru kepada Cui Bi, menyendal kembali harapannya untuk hidup yang tadi sudah terbang ke awang-awang. Dan sebelum kakinya terbelit ular, sekuat tenaga ia meloncat ke atas, sambil meloncat ia membuka kedua mati memandang. Hangko di dalam gadangnya bergemat teriakan hatinya ini sebab ia masih belum dapat mengeluarkan suara sama sekali. Dilihatnya betapa pemuda itu dengan memegang dua batang obor kayu, menggunakan api obor itu untuk mengamuk dan menyerang barisan ular, menyerbu ke arah tempatnya. Tak terasa lagi air mati bercucuran di kedua mati Cui Bi, saking girang dan terharunya. Akan tetapi, kekuatiran besar memenuhi hatinya kalau ia melihat Yamkin masih duduk bersilah di tempat tadi sambil memandang ke arah Kun Hong dengan mati mengandung kemarahan, akan tetapi mulutnya mengejek. Seperti binatang buas apa saja, ular pun sangat takut terhadap api. Mereka yang kurang cepat menyikir sudah berkelojotan terkena serangan Kun Hong. Ada yang mencoba untuk menyerang pemuda itu, akan tetapi begitu tubuhnya tercium api, lalu berkelojotan, menggigit bagian badan sendiri yang termakan api saking panas dan sakitnya. Sebagian yang lainnya menyingkir ketakutan sehingga terbukalah jalan bagi Kun Hong untuk berlari ke arah Cui Bi. Kau pegang ini sebuah, Bimoy teriak pula Kun Hong sambil menyerahkan obor yang tadi dipegang oleh tangan kanannya. Dengan penuh semangat Cui Bi segera mengacung-acungkan sepasang lengannya yang terbelenggu untuk memberitahu bahwa tak mungkin ia melakukan apa yang diminta itu. Melihat ini Kun Hong cepat meletakkan sebuah obor ke bawah, mencabut Ang Hong Kiam dan membabat belenggu kaki dan tangan gadis itu. Ang Hong Kiam tajam bukan main dan tenaga dalam dari Kun Hong juga hebat, maka dengan sekali babat saja putuslah semua belenggu dan terbebaslah Cui Bi. Sesudah itu, dengan pedang dikempit untuk membebaskan tangan kanannya, Kun Hong yang maklum bahwa gadis ini tentu telah tertotok urat gagunya, menotok belakang leher dan menepuk punggung dua kali. Hang Kau sekali ini suara itu keluar dari mulut Cui Bi, disusul isak tangis saking girang dan terharunya. Tiba-tiba saja Cui Bi merampas pedang dari tangan Kun Hong, matanya memandang liar ketika membalikan tubuh memandang ke arah Giam Kin. Akan tetapi alangkah heran, terkejut dan marahnya ketika ia tidak lagi melihat manusia iblis itu berada di tempat tadi, sudah tidak kelihatan bayangannya lagi. Kemana dia? Kau mencari siapa, adik ditanya Kun Hong. Hang, manusia iblis itu, Giam Kin Si keparat, hendak Kucin Chang hancur tubuhnya. Ahaha, apakah kau maksudkan pengemis buta sebelah yang meniup suling tadi? Aku sudah terheran-heran tadi mengapa ia bisa terus bermain suling sedangkan di depannya terjadi penyerangan ular-ular itu kepadamu. Kenapa ia tidak turun tangan menolongmu? Menolongku? Ahaha, Hang Kodialah yang menyuruh ular-ular itu mengeroyoku. Dia itulah si iblis bernama Giam Kin yang memusuhi ayah dan karena itu dia hendak membalas dendamnya melalui aku. Dia sengaja mendatangkan ular-ular itu sesudah menawanku secara licik dan curang. Dia hendak melihat ular-ular itu merobohkan aku, menggerogoti kulit dan dagingku, melihat aku berkelojotan melawan maut, melihat aku berubah menjadi rangka, tinggal tulang-tulang saja, ahaha. Hang Kodialah Gadis itu menubruk, merangkul pundak Kun Hang dan menangis terseduh-seduh. Kun Hang bergidik dan membiarkan gadis itu memuaskan perasaannya, membiarkan dia menangis sesenggukan. Memang inilah obat terbaik untuk menenangkan kembali perasaannya yang tertindih dan tercekam hebat oleh pengalaman yang begitu mengerikan. Baru saja gadis ini lolos dari lubang jarum, lolos dari cengkeraman maut yang nyaris begitu pasti. Diam-diam Kun Hang berterima kasih kepada Tuhan bahwa ia tidak tertambat datang. Terlambat beberapa menit lagi saja, bayangan ngeri dan seram seperti dikatakan gadis ini tadi pasti akan terjadi. Hang Kodialah Kau telah menolong nyawaku, Hang Kodialah Sudahlah, jangan besar-besarkan hal itu, Bimoy Jawab Kun Hang merendah, padahal hatinya merasa bahagia bukan main. Girang sekali hatiku bahwa kau lah yang berhasil menolongku, Hang Kodialah Akhirnya kau lah orangnya yang berhasil merenggut aku dari cengkeraman maut, maka sudah sepatutnya pula kalau aku menghambakan diri kepadamu selama hidupku. Mendengar kesanggupan gadis ini, tanpa terasa lagi Kun Hang memeluk dan mendekap kepala orang yang disayang dan dicintanya itu rapat-rapat kedadanya. Bimoy, Bimoy, semoga Tuhan memberkai kita dan mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kita ini, ahaha, mari kita lekas menyusul ke tempat ayahmu. Tadi kulihat dia telah dikeroyok banyak orang jahat, dan ibumu serta lieng dan hoicu juga sudah menyusul ke sana. Aku melihat kau ditawan orang dan dibawa lari, maka cepat aku mengejar. Sama sekali pak ku sangka bahwa orang itu adalah pengemis buta sebelah tadi, dan sama sekali tidak ku sangka dia itulah yang bernama Giam Kin. Pernah aku mendengar dari ayahku tentang orang itu. Baiklah, Hang ke, mari kita susul ayah. Tapi aku tidak khawatir ayah akan dikalahkan oleh keroyokan orang jahat. Cui Bi merasa yakin sekali akan kepandayan ayahnya, maka mendengar bahwa ayahnya dikeroyok orang, ia tidak menjadi gelisah. Apalagi setelah dia mendengar bahwa ibunya telah pula datang ke tempat itu, apa yang harus ditakuti dan dikhawatirkan lagi? Masih ada lagi hoicu yang cukup lihe dan terutama lieng yang berkepandayan tinggi. Baru saja mereka keluar dari hutan itu, tampak dua orang muda berlari cepat mendatangi dari depan. Mereka ini bukan lain adalah Kong Bu dan Sin Li. Adik Cui Bi, kau tidak apa-apa teriak Kong Bu dari jauh, girang melihat Cui Bi sudah berjalan di samping Kun Hang dalam keadaan sehat selamat, hanya mukanya agak pucat. Cui Bi juga girang melihat Kong Bu, akan tetapi ketika mengingat akan peristiwa di depan jalan terowongan dan ketika melihat Sin Li juga berada di situ, dia meragu. Betapapun juga melihat sikap yang begitu memperhatikan, ia segera bertanya. Buka hendak ke manakah kau? Bagaimana kau bisa tahu bahwa aku terancam bahaya? Dan dia ini ia mengerling ke arah Sin Li yang berdiri tegak. Kong Bu tersenyum, lalu memegang kedua tangan adik tirinya. Ahaha, adikku, jangan kau curiga. Aku tadi melihat kau dibawa lari oleh manusia iblis, lalu aku sengaja mengejarnya. Dia ini juga membantuku turut mengejar untuk menolong adik tirinya. Bukankah begitu pertanyaan terakhir ini diucapkan Kong Bu sambil memandang Sin Li? Sin Li mengangguk, tanpa mengeluarkan kata-kata karena perasaannya masih penuh keharuan, juga kebingungan sebab baginya, urusan antara ibu dan ayahnya itu membuat dia ragu-ragu dan serba salah. Cui Bi terharu sekali, menghampiri Sin Li dan memegang tangan pemuda ini, menatap wajah Sin Li dengan pandang matu, tajam penuh selidik. Kau juga kakakku, kakak diri putera ayah. Sin Li Koko, apakah kau masih juga hendak memusuhi ayah, memusuhi ibu, dan memusuhi aku sinar matu yang bening idah itu menatap wajah Sin Li seakan-akan hendak menembus hatinya? Sin Li tertegun, tak dapat menjawab. Adik Cui Bi, tentu saja tidak. Tadi ayah sudah dikeroyok oleh banyak tokoh liai, terluka dan hampir celaka. Aku dan dia ini turun tangan membantu ayah, agaknya hati kami tak dapat mengijankan orang-orang membunuh ayah kami di depan matu kami begitu saja. Ayah telah menderita luka-luka hebat dan sekarang telah dibawa pulang oleh ibumu. Wajah Cui Bi menjadi pucat seketika. Ayah terluka. Ah, hayo kita pulang menengok ayah ia lalu melompat dan berlari cepat menuju ke puncak. Kong Bu dan Sin Li saling pandang, bersepakat dalam pandang mati masing-masing, lalu ikut pula berlari. Cui Bi tiba-tiba berhenti dan memandang Kun Hong. Ah, aku lupa, maaf, Hang Ko. Marilah kita bersama ke puncak. Bu Ko dan Li Ko, terpaksa kita berlari jangan terlalu cepat agar Hang Ko tidak ketinggalan. Kun Hong tersenyum. Larilah Bimui, dan aku akan coba mengikutimu dari belakang. Demikianlah, keempat orang muda itu melanjutkan perjalanan melalui jalan rahasia yang terdekat, dipimpin oleh Cui Bi sebagai penunjuk jalan, tidak terlalu cepat karena mereka khawatir kalau-kalau Kun Hong tidak dapat mengimbangi kecepatan mereka. Di sepanjang jalan dua orang putra Beng San itu mendengar penuturan Cui Bi mengenai perbuatan diadab Giam Kin dan tentang pertolongan Kun Hong. Meskipun Kun Hong menjawab secara merendahkan diri namun damdiam dua orang pemuda itu menduga bahwa Kun Hong putra ketua Hoa San Tai itu tentulah mempunyai kepandayan yang luar biasa sehingga sanggup mengejar Giam Kin dan dapat memberi pertolongan kepada Cui Bi. Kedatangan mereka disambut anak murid Tai San Pai dengan gembira, terutama sekali Huichi dan Li Eng yang tidak saja gembira melihat bahwa paman mereka selamat, juga lebih-lebih melihat Sin Li dan Kong Bu ikut pula datang ke puncak. Paman Beng San terluka hebat, sekarang sedang dirawat oleh Bibi, kata Li Eng. Dengan wajah penuh kegelisahan Cui Bi cepat-cepat memasuki rumah diikuti oleh Kong Bu, Sin Li, Huichi, Li Eng, dan Kun Hong. Mereka memasuki kamar dengan hati-hati dan alangkah kagetnya dan sedih hati Cui Bi ketika melihat ayahnya duduk bersila dengan wajah sepucat mayat, sedangkan ibunya duduk di belakang ayahnya, menempelkan dua telapak tangannya pada punggung ayahnya. Keduanya meramkan mata. Napas Beng San terengah-engah dan berat, sedangkan Li Cuyang sedang memberi saluran hawa murni ke tubuh suaminya untuk membantu suaminya memulihkah tenaga dan mengobati luka di dalam, kelihatan sangat pucat dan keringatnya membasai leher dan muka. Orang-orang muda yang tahu akan ilmu silat tinggi itu maklum apa yang tengah dilakukan oleh dua orang tua di atas pembaringan itu, maka mereka tidak berani mengganggu. Tiba-tiba Kun Hong melangkah maju dan berkata halus, Bibi, harapkah suka mengasuh, sangat berbahaya bagi kesehatan Bibi sendiri. Biarlah aku yang bodoh mencoba-coba mengobati paman Beng San. Semua orang terkejut dan merasa bahwa ucapan Kun Hong ini lancang. Li Cuy dan Beng San yang mendengar ada suara orang, segera membuka mata, lalu memandang kepada mereka. Ayah, ibu, kakak Kong Bu dan kakak Sin Li datang, berkata Cuy Bi, menahan isak tangisnya melihat keadaan ayahnya. Memang hebat sekali penderitaan Beng San luka-lukanya adalah luka pukulan luakang dan senjata yang mengandung racun mematikan. Keadaannya amat berbahaya, cahaya matanya sudah menghilang dan pandang matanya sayu. Akan tetapi begitu melihat Kong Bu dan Sin Li berdiri di situ, ia pun tersenyum, mengangguk-angguk dan matanya yang pudar itu mengeluarkan cahaya bahagia. Li Cuy yang maklum bahwa suaminya sedang berjuang melawan maut, tanpa melepaskan tangannya berkata, anak-anak, harap jangan mengganggu kami, tunggulah di luar. Akan tetapi Beng San memandang Kun Hong. Melihat pemuda aneh ini tunduk dan sinar mata pemuda itu berkilat-kilat menjelajahi seluruh tubuhnya, dia berkata lemah. Biarlah, biarlah dia, mengobatiku, kau beristirahatlah, dia benar, berbahaya bagi kandunganmu. Setelah berkata demikian, tubuhnya menjadi lemas dan dia tidak kuat bersilah lagi, roboh terguling dan dari mulutnya menyembur darah segar. Li Cuy kaget sekali, cepat-cepat menerima tubuh suaminya dan menidurkannya telentang sambil menahan isaknya ketika turun dari pembaringan. Nyonya ini kelihatan lelah sekali. Dia terlalu banyak mengeluarkan tenaga untuk membantu suaminya dengan pengerahan tenaga luakang yang berlebihan. Mukanya pucat kehijauan, napasnya terengah-engah. Di moi, tolong ambilkan kertas dan alat tulis. Ibumu harus segera diberi obat, kata Kun Hang setelah memandang sejenak ke arah Li Cuy. Cuy Bi terheran-heran. Ia tidak mengira bahwa orang yang dikasihinya ini ternyata pandai ilmu pengobatan, maka cepat-cepat ia mengambilkan barang yang dimintanya. Kun Hang lalu duduk di kursi, menuliskan huruf-huruf yang indah dan cepat sekali di atas kertas dan memberikan kertas itu kepada Cuy Bi. Karilah obat ini, campur dengan air tiga mangkok, masak sampai tinggal semangkok lalu beri minum kepada ibumu, lalu ia menoleh ke arah Li Cuy yang sedang membersihkan darah yang dimuntahkan suaminya tadi dengan sehelai sapu tangan. Bibi, harapkah suka mengasuh untuk menjaga kesehatanmu? Tidak, aku harus menjaga dia. Mendengar suara yang penuh cinta kasih dan kesetiaan ini, Kun Hang terharus sekali. Ia dapat melihat bahwa keadaannya ini sangatlah berbahaya, karena dalam keadaan mengandung telah menyalurkan tenaga dalam dan hawa murni. Hal ini benar-benar amat berbahaya, tidak saja bagi kandungannya, juga bagi kesehatan tubuhnya. Bibi, percayalah padaku. Apabila Tuhan menghendaki, Paman Beng San akan sembuh. Bibi, kau ajaklah ibumu beristirahat dan segera kau menyuruh orang mencarikan obat dari resep itu. Melihat sikap kekasihnya yang begitu meyakinkan, Cuy Bibi tidak ragu-ragu lagi. Memang ia selalu mempunyai dugaan bahwa kekasihnya ini bukan orang sembarangan, melainkan seorang yang menyembunyikan kepandainya. Kiranya kepandainya adalah sebagai ahli pengobatan. Ia memeluk ibunya dan berkata, Ibu, kau percayalah kepada Hang Ko, mari mengasun dan minum obat. Licu memandang kepada Kun Hang dengan mata penuh perasaan, bahkan akhirnya ada air matu yang perlahan-lahan berlinang keluar dari matu itu. Kun Hang, kau putra kuatin Siung Long Hiong, tentu saja aku percaya kepadamu. Semoga kau betul-betul dapat menyembuhkannya. Kemudian ia menahan isak ketika memandang lagi kepada suaminya yang sudah pingsan terengah-engah itu, dan akhirnya keluar dari kamar sambil dituntun oleh putrinya. Ku harap kalian berempat suka pula keluar dan menunggu di luar. Terlalu banyak orang di dalam kamar amatlah tak baik bagi si sakit. Li Eng, tolong kau minta kepada Chu Wibi agar memberiku jarum-jarum perak dan sepanci air panas mendidih. Tanpa berkata apa-apa lagi Sin Li, Kong Bu, Hui Chu dan Li Eng meninggalkan kamar, tetapi tidak meninggalkan ruangan di luar kamar itu. Dari pintu kamar yang tetap terbuka mereka dapat melihat ke dalam, melihat apa yang akan dilakukan oleh Kun Hang untuk mengobati bengsan yang keadaannya nampak sudah hamat payah itu. Ada pun Li Eng cepat-cepat pergi mencari Chu Wibi untuk minta barang-barang yang dipesan oleh Kun Hang tadi. Setelah semua orang pergi, Kun Hang lalu mulai memeriksa luka-luka di tubuh bengsan. Kening pemuda itu berkerut, dahinya berkeriput ketika ia mengerahkan segenap kekuatan ingatannya untuk mencari hal-hal tentang pengobatan yang sudah dihafalnya dari semua kitab milik Yok Mo. Ia memeriksa jalannya darah pada nadi, ketukan jantung pada dada kiri, memeriksa jalan-jalan darah pada jalan darah terpenting. Kun Hang mendapat kenyataan bahwa bengsan menderita luka dalam yang hebat pada tiga tempat, dan darahnya telah terserang racun berbahaya dari luka-lukanya di luar pula. Benar-benar amat parah. Dengan gerakan perlahan tetapi tepat dan tidak keragu-ragu, Kun Hang menotok beberapa pusat jalan darah di tubuh bengsan, mengurut bagian leher dan dada untuk mencegah menjalarnya racun dan mencegah darah keluar dari mulut, kemudian ia membantu daya tahan di tubuh bengsan dengan pengerahan lewekang pada telapak tangannya yang diatempelkan pada ulu hati. Usahanya berhasil baik karena pernapasan yang sakit itu tidak seberat tadi. Pada saat Lieng datang memasuki kamar membawa air panas sepanci dan sebungkus jarum-jarum perak, Kun Hang melepaskan tangannya dari si sakit, lalu memberi isyarat kepada Lieng untuk keluar kamar dan menutupkan pintunya. Lieng memenuhi permintaan ini. Sekarang empat orang muda itu berdiri di luar kamar, tidak dapat lagi melihat apa yang sedang dilakukan oleh Kun Hang di dalam kamar itu, hanya dapat saling pandang penuh keheranan dan menduga-duga. Hebat pamanmu itu, kata Kong Bu akhirnya kepada Lieng. Apakahka sebagai keponakannya tidak tahu bahwa dia itu pandai ilmu pengobatan? Jangan tanya Sin Li kepada Hui Chu. Pertanyaan-pertanyaan ini dilakukan berbisik dan secara otomatis empat orang muda itu terbagi menjadi dua rombongan. Kong Bu berdekatan dengan Lieng sedangkan Sin Li berdekatan dengan Hui Chu. Memang dia orang aneh, mengaku tidak bisa apa-apa tetapi agaknya menyembunyikan kepandayan luar biasa, jawab Lieng kepada Kong Bu. Aku sendiri tidak tahu bahwa dia pandai ilmu pengobatan, dia tidak pernah bicara tentang kepandayannya, kecuali kepandayan membaca kitab-kitab, di Sik Hui Chu sebagai jawaban kepada Sin Li. Pelayan dia tang mengantarkan minuman untuk empat orang muda itu. Mereka berpencar lagi, Kong Bu dengan Sin Li duduk menghadapi meja kecil di sebelah kiri pintu kamar, ada pun dua orang gadis itu duduk menghadapi meja di sebelah kanan pintu kamar. Tak lama kemudian muncullah Cui Bi di ruangan itu. Ibu sudah minum obat dan sekarang tidur nyenyak. Aku harus membantu Hang Ko. Tanpa memberi kesempatan kepada empat orang muda itu untuk mencegahnya, ia terus saja membuka pintu kamar, lalu masuk dan menutup pintu dari dalam. Empat orang itu saling pandang dan tersenyum atlum. Lieng dan Kong Bu, juga Sin Li, berseri-seri wajahnya. Hui Chu menunduk, kelihatan malu dan jengah. Kun Hang menoleh ketika mendengar ada orang memasuki kamar. Ketika melihat bahwa yang masuk adalah Cui Bi, ia memandang dengan metu bertanya dan alis berkerut. Jangan marah, Hang Ko. Aku harus membantumu. Ibu sudah minum obat dan sekarang sedang tidur. Kebetulan obat-obat yang kau tulis itu tersedia di kamar obat kami. Kun Hang tidak tega menolak permintaan kekasihnya. Ia hanya mengangguk kemudian memasukkan belasan batang jarum ke dalam mangkok yang sudah dia isi dengan air mendidih. Kalau begitu, tolong kau buka baju ayahmu. Dengan sigap Cui Bi melakukan perintah ini. Dia gelisah sekali melihat luka-luka di tubuh ayahnya, terutama sekali luka dalam yang hanya kelihatan memiru dan kemerahan di tempat-tempat berbahaya seperti lambung, dada, dan leher. Dengan hati-hati ia membuka baju ayahnya yang terkena noda darah yang dimuntahkan, lalu menyingkirkan baju itu ke sudut kamar. Adapun Kun Hang tetap melanjutkan pekerjaannya memasukkan jarum-jarum ke dalam air panas tadi. Dengan isyarat tangan dia lalu minta bantuan Cui Bi untuk mengangkat tubuh Beng San yang masih tak sadarkan diri dan membaringkan tubuh itu telungku. Di Moi, jangan dekat, kau mundurlah dan jangan mengeluarkan suara. Mendengar suara yang penuhi bawah ini, meremang bulu tengkuk Cui Bi. Bukan main laki-laki ini, kadang-kadang dia kelihatan bodoh dan halus lemah lembut, akan tetapi pada saat ini kelihatan amat berpengaruh, penuhi bawah dan suaranya mengandung kekuatan dan kekuasaan yang hebat. Cui Bi cepat melangkah mundur dan berdiri di sudut kamar, memandang penuh perhatian, penuh harapan, dan penuh kekaguman. Kun Hang mengeluarkan sembilan batang jarum perak dari dalam air panas, memegang jarum-jarum itu pada tangan kiri, mengambil sebatang dengan tangan kanan, dijepit di antara ibu jari dan telunjuk, lalu ia melangkah mundur tiga tindak dari pembaringan. Jarak antara dia dengan tubuh bengsan ada satu setengah meter, matanya memandang tajam, semangat dikumpulkan, napas ditahan, tenaga luakang digerakkan dan tiba-tiba dia menubruk ke depan. Jarum yang pertama telah dia tusukan tepat pada jalan darah Tiong Cuhiat yang letaknya di belakang leher. Secepat keria menusuk ke depan, ia telah melompat ke belakang pula, lalu mengambil jarum kedua dan ditusukan pada jalan darah King Ceng Hiat di pundak kanan, lalu jalan darah Hang Hu Hiat di belakang kedua pundak, di punggung bawah kanan kiri, jalan darah Sinteng Hiat di kedua pergelangan tangan sampai sembilan batang jarum itu semua habis ditusukan, menancap di pelebadi jalan darah yang penting. Kun Hang kemudian berdiri tegak dengan mata meram, dua tangan disilangkan, menarik napas panjang memulihkan tenaga dalam yang tadi banyak dikeluarkan untuk melakukan penusukan-penusukan jarum itu. Beberapa menit kemudian dia bergerak lagi, namun kini melakukan totokan-totokan dengan jari telunjuk, menotok mulai dari belakang kepala terus menurun sampai dilutut. Caranya menotok juga aneh karena ia mempelajari dari kitab pengobatan ajaib Tokat Beng Yokmo. Seperti tadi, ia menotok dari jarak jauh, melompat dan menotok seperti orang menyerang lawan, akan tetapi totokannya selalu tepat mengenai sasaran. Melihat semua gerakan Kun Hang ini, Ceng Wibi melongo saking herannya. Ia tidak mengenal ilmu tusuk jarum itu, akan tetapi ilmu menotok tentu saja ia kenal baik. Yang membuat ia kagum adalah Kero menotok dengan sebuah jari ini. Belum pernah ia melihat Kero menotok seperti itu. Dia hanya mendengar saja cerita dari ayahnya bahwa di zaman dahulu ada semacam ilmu menotok yang disebut Tetsisan, Akan tetapi Tiam Hiat Hoat, ilmu menotok jalan darah, ini sekarang hanya tinggal dongengan saja. Ayahnya sendiri belum pernah melihat ada tokoh silat yang menggunakan totokan ini dalam pertandingan. Akan tetapi sekarang dia melihat Kun Hang menggunakan ilmu itu, hanya bukan untuk bertanding, melainkan untuk mengobati secara hebat sekali. Kali ini, setelah menotok semua jalan darah yang penting, Kun Hang nampak lelah sekali, cepat ia duduk bersilah di atas lantai untuk mengatur pernafasan dan memulihkan tenaga sampai 10 menit lebih, baru ia bangun dan memeriksa detik nadi tangan bengsan wajahnya nampak berseri karena tepat seperti petunjuk di dalam kitab pengobatan. Ker pengobatan pada babak pertama ini berhasil apabila detik nadi menjadi cepat luar biasa, dan detik nadi yang dipegangnya itu pun cepat sekali. Dengan tenang tapi amat cepat ia mencabuti jarum-jarum itu dan memasukkannya kembali ke dalam mangkok lainnya yang sudah diisi air panas. Air di mangkok itu segera berubah menjadi kehitaman. Di moi, mari bantu aku, ia memerintah dan Chui Bi cepat-cepat melangkah maju, penuh kekaguman. Akan tetapi Kun Hang sama sekali tidak memperhatikan nona ini dan ia bersama Chui Bi mengangkat tubuh bengsan untuk ditelentangkan kembali. Alangkah leganya hati Chui Bi ketika melihat betapa wajah ayahnya yang tadinya pucat seperti mayat sekarang merah kembali, malah terlalu merah dan pada saat ia membantu tadi, tubuh ayahnya dirasakan panas seperti api. Kun Hang memberi isyarat supaya gadis itu mundur lagi, kemudian ia mulai lagi dengan pengobatan babak kedua, yaitu dengan Kero menusuk-nusukan sembilan batang jarum para kepelebagi jalan darah di tubuh bagian depan. Setelah mengasuh sebentar, Kun Hang kembali melakukan totokan-totokan seperti tadi. Sekali ini seluruh tubuh Kun Hang mengeluarkan peluh dan terpaksa ia beristirahat lebih lama dari tadi. Chui Bi mendekat. Melihat wajah dan pernapasan ayahnya, girang bukan main hatinya. Ia memandang pemuda yang bersila di lantai itu penuh kekaguman, penuh cinta kasih dan ingin rasa untuk memeluknya. Ia berterima kasih sekali dan memandang dengan mesra. Cepat dia menuangkan arak yang tersedia di kamar itu ke dalam sebuah cawan, lalu ikut duduk bersila di dekat Kun Hang, cawan arak di tangannya, menanti sampai pemuda itu menyudahi semedinya. Tercenganglah Kun Hang ketika ia membuka mata, ia melihat Chui Bi duduk mendeprok di depannya, memandang mesra dan mengangsurkan secawan arak. Kau minumlah dulu, suaranya merdu sekali, bisikan yang membuat wajah Kun Hang seketika menjadi merah dan jantungnya berdebar keras. Cepat ia menindas perasaan ini, sambil tersenyum menerima cawan itu dan meminum isinya. Terima kasih, memang perlu bagiku, jawabnya sambil mengembalikan cawan yang telah kosong. Kemudian ia mencabuti jarum-jarum itu dan terdengarlah bengsan mengeluh. Pendekar sakti itu batuk-batuk tiga kali, kemudian membuka matanya. Dengan gerakan ringan ia mengangkat kedua tangannya, lalu seperti orang kaget dan heran ia bangun duduk. Ayah, kau semingguh teriak Chui Bi. Ah, orang muda, kau benar-benar luar biasa, kata bengsan harap paman jangan bergerak lebih dahulu, perlu mengembalikan tenaga dalam. Maaf, maaf, akan saya bantu, harap paman mengerahkan tenaga dari pusar ke dalam rongga dada, terutama ke sebelah kiri untuk memperkuat jantung. Di moi, kau hangatkan arak untuk ayahmu nanti. Sambil berjingkrak-jingkak dan menari-nari kegirangan Chui Bi membuka pintu, keluar dari kamar itu. Empat orang muda yang menunggu di luar kaget, akan tetapi mereka girang sekali ketika dengan wajah berseri-seri dan matu bersinar-sinar gadis itu berkata, Ayah sembuh, oh ha ha, ayah sembuh. Hang Kohedatia lalu lari untuk menghangatkan arak dan menyampaikan berita girang ini kepada ibunya. Mendengar ucapan ini, empat orang itu segera melongok melalui pintu kamar yang sudah terbuka oleh Chui Bi tadi. Dengan penuh kekaguman dan juga keheranan mereka melihat Beng San sudah duduk bersila tanpa baju. Wajahnya tampak merah, bibirnya tersenyum dan matanya meram. Di belakangnya duduk Kun Hang bersila pula sambil menempelkan tangan kiri di belakang leher dan tangan kanan di belakang tunggung Beng San pemuda ini juga memeramkan matanya. Terdengar tindak kaki tergesa-gesa dan ketika mereka menengok, ternyata licu yang berlari-lari datang, matanya berlinang air mata. Seakan-akan tidak melihat adanya empat orang muda di depan pintu itu, dia terus langsung memasuki kamar, terhenti di ambang pintu, dan menahan napas. Matanya memandang ke arah suaminya, lalu ia terisak-isak ditahan dan menjatuhkan diri berlutut di depan pembaringan, menangis perlahan. Kong Bu dan Sin Li yang melihat ini semua tiba-tiba mendengar isak lirik di belakang mereka dan ternyata ketika mereka menengok, Huichu dan Li Eng juga sedang terisak menangis. Eh, haha, mengapa menangis Sin Li berbisik kepada Huichu? Karena Girang jawab Li Eng dan ternyata ketika menurunkan tangan, wajah gadis ini berseri-seri. Girang tapi menangis Kong Bu menyela. Aneh, kalau Girang menangis, habis kalau berduka bagaimana? Tentu saja menangis juga, sekarang Huichu yang menjawab, dan baru kali ini terdengar gadis pendiam ini bergurau, agaknya saking gembira hatinya melihat betapa pamannya betul-betul dapat menyembuhkan ketua Tai San Pai itu. Agaknya Beng San mendengar juga isak tertahan itu. Ia membuka matanya memandang kepada Li Chu yang sedang berlutut di pinggir pembaringan, lalu tersenyum. Kuah Hiante, cukuplah, aku sudah yakin sekarang bahwa aku akan sembuh. Kau turunlah. Mendengar ini, Kun Hang melepaskan kedua tangannya. Mukanya agak pucat, namun wajahnya berseri. Ia segera turun dari pembaringan ketika istri Beng San berlutut di situ. Beng San memandang dengan wajah berseri. Tak ku sangka bahwa hari ini nyawaku tertolong oleh putra kuatin Siong Long Hyong. Hiante, tidak perlu aku mengucapkan terima kasih, cukup kalau ku nyatakan bahwa aku telah berhutang nyawa kepadamu. Hiante, kalau aku boleh bertanya, dari siapakah kau mendapat ilmu pengobatan yang luar biasa ini? Kun Hang sudah berdiri di tengah kamar, tunduk ke malu-maluan dan di belakangnya berdiri empat orang muda yang tadi menanti di luar kamar, sedangkan licu kini pun sudah duduk di pinggir pembaringan. Dengan malu-malu dan merendah Kun Hang menjawab, Paman sakit dan aku berusaha merawat, soal seperti ini harap Paman jangan besar-besarkan. Andai kata saya yang menderita sakit, saya yakin Paman juga tentu akan merawat saya. Adapun, tentang ilmu pengobatan, Saya membaca dari kitab-kitab pengobatan Toat Beng Yokmo. Beng San beserta istrinya saling pandang penuh keheranan. Toat Beng Yokmo adalah seorang tokoh jahat, seorang manusia berhati iblis yang selalu membunuh setiap orang yang berobat kepadanya. Lalu bagaimana putra ketua Hoa San Pai ini dapat membaca kitab-kitab pengobatannya? Kalau sekali membaca terus ingat hal ini tidak aneh bagi Beng San karena dia sendiri pun seorang yang amat cerdas dan sanggup sekali membaca terus ingat. Akan tetapi, hanya membaca saja, bagaimana dapat melakukan pengobatan-pengobatan yang memerlukan tenaga luekang? Hyante, keteranganmu itu cukup, memang Yokmo adalah seorang ahli pengobatan yang tiada keduanya di dunia ini. Akan tetapi caramu mengerahkan luekang membantu penyaluran tenaga dalam padaku, hem, apakah itu kau pelajari pula dari kitab-kitab Yokmo? Aku tahu betul luekang Hoa San Pai tidak begitu, malah luekang yang kau salurkan tadi sejalan atau masih satu sumber dengan luekang Tai San Pai. Sukakah kau memberi keterangan? Kung Hang menjadi bingung sekali, tidak tahu harus menjawab bagaimana. Ia tidak suka berbohong, akan tetapi juga tidak berani membuka rahasia gurunya yang sudah tidak ada dan yang tidak pernah dilihatnya itu. Karena itu ia hanya menundukan muka tak dapat menjawab. Melihat ini, licu memandang suaminya, berkedip yang hanya diketahui oleh mereka berdua, lalu berkata, Hal itu ku kira tidaklah aneh betul. Aku mendengar bahwa kepandayan Yokmo sebetulnya adalah warisan yang terjatuh di tangannya, yaitu warisan dari Yokong, Raja Obat, ada pun luekang dari Yokong ini kabarnya sesumber dengan luekang dari pendekar sakti, nenek mo yang perguruan kita. Beng San mengangguk-angguk dan tak bertanya lebih lanjut. Pada saat itu Cui Bi berlari masuk membawa arak hangat. Hangko, ini araknya katanya penuh kegembiraan dan memandang kepada pemuda itu dengan sinar mati mesra. Akan tetapi ketika melihat semua orang berada di situ dan semua orang termasuk ibu dan ayahnya memandangnya, ia menjadi sadar. Dengan malu-malu ia meletakkan mangkok arak di atas meja, lalu menghampiri ayahnya. Ayah, kau sudah sembuh betul ia memeluk ayahnya. Biji, ayahmu sudah selamat. Hanya tinggal memulihkan tenaga saja berkat pertolongan kuakun Hang Hyante. Dan kau sendiri, ahaha. Cui Bi, karena melihat kau ada dalam cengkeraman manusia iblis Giamkin itulah yang membuat ayahmu ini sampai menderita luka-luka. Bagaimana kau bisa selamat, anakku? Apakah kedua orang kakakmu itu yang menolongmu? Ayah belum tahukah kau, ayah? Yang menolongku adalah Hang Ko ini juga. Kalau tidak lekas-lekas dia datang, sekarang aku sudah menjadi rangka, tinggal tulang-tulang saja, daging dan kulitku tentu sudah habis, sampai di sini Cui Bi menangis, ngeri mengingat semua pengalamannya. Kun Hang merasa semakin tidak enak, Ia memang pemalu dan tidak suka menghadapi pujian-pujian. Ia cepat-cepat mengambil arak hangat dan diangsurkan kepada Beng San, katanya. Arak hangat ini baik sekali untuk Paman, harap suka minum dan selanjutnya, untuk waktu tiga hari sebaiknya minum obat yang akan saya buat resepnya. Maafkan, Paman, saya hendak membuat resep di luar dan mengasuh. Saking herannya mendengar keterangan Cui Bi tadi, Beng San menerima mangkok arak hangat sambil memandang dengan bengong. Tidak disangkanya sama sekali bahwa pemuda yang lemah lembut itu, meskipun dia sudah dapat menduga dari sinar matanya bahwa pemuda itu bukan orang sembarangan, dapat menolong puterinya dari tangan Giam Kin manusia iblis si Raja Ular Kecil. Ia lalu minum araknya, dan memberi tanda kepada Kong Bu dan Sin Li sambil berkata, Anak-anakku, kalian mendekatlah. Kong Bu dan Sin Li dengan terharu lalu melangkah maju dan berlutut pula dekat Cui Bi di depan tempat tidur. Melihat betapa orang tua dan anak-anaknya itu berkumpul di situ diam-diam Hui Chu dan Li Eng saling mengangguk. Mereka segera keluar dari kamar itu, mencari Kun Hang yang ternyata sedang berjalan-jalan di dalam taman menghirup hawa udara segar. Dua orang gadis ini menggandeng tangan Kun Hang di kanan-kiri dan keduanya tiada hentinya memuji-muji dengan bangga sampai akhirnya Kun Hang membentak mereka disuruh diam. Adapun di dalam kamar itu tampak pemandangan yang amat mengharukan. Bergantian Beng San memeluk dan membelai kepala putranya, lalu mereka semua mendengarkan penuturan Cui Bi tentang pertolongan Kun Hang. Mendengar kera Kun Hang menolong Cui Bi, kembali mereka semua menjadi tertegur dan ragu-ragu. Kalau melihat kera mengusir ular-ular itu memergunakan apti, adalah kera orang biasa, bukan kera seorang ahli sila tinggi. Aneh sekali anak itu, Beng San berkata, sepak terjangnya penuh keberanian, memiliki kepandaya ilmu pengobatan yang luar biasa pula, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia pandai ilmu silat. Pernahkah kalian melihat dia memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia adalah seorang ahli silat kelas tinggi? Cui Bi menceritakan pengalamannya ketika bertemu dengan lawan berat dan betapa Kun Hang secara aneh sekali berani menantang kemudian mempermainkan Kang Ho yang secara aneh memukuli batu sampai seratus kali, juga bagaimana pemuda itu menantang dan dikeroyok oleh Tokak Hwesyo dan Toat Beng Yokmu akan tetapi akhirnya dua orang tokoh itu saling gebuk sendiri. Mendengar ini Beng San mengerutkan kening, menggeleng-geleng kepala seperti tidak percaya akan semua penuturan aneh itu. Demikianlah, kalau di luar kamar dalam taman dua orang gadis Hoang San Pai memuji muja paman mereka, adalah di dalam kamar itu Beng San yang baru saja bebas dari ancaman maut, bergembira ria, bercakap-cakap dengan anak-anaknya dan mendengar penuturan mereka seorang demi seorang. Pada hari yang ditentukan, hari kelima belas bulan itu, pagi-pagi sekali Beng San telah menampakkan diri. Mukanya masih agak pucat, tubuhnya masih agak lemah karena biarpun sudah sehat kembali namun tenaganya belum pulih seluruhnya. Namun dia kelihatan gagah tenang seperti biasa. Keluarnya pendekar ini diiringkan para anak muridnya yang mengangkat panji-panji dan benda-benda pusaka yang akan dijadikan lambang partai baru ini. Beng San berpakaian sederhana, pedangnya tergantung di punggung, hanya kelihatan gagangnya saja yang menonjol di atas pundak. Sikapnya tenang dan kering, tidak merendah dan malu-malu seperti pada waktu mudanya. Langkahnya tegak dan pribadinya membayangkan wibawa besar. Di sebelah kirinya berjalan licu. Nyonya ini meski sedang mengandung tiga bulan, tidak kelihatan kegendutan perutnya. Pakaiannya ringkas, mukanya tetap cantik jelita biarpun usianya sudah hampir 40 tahun. Sinar matanya tajam menyapu ke kanan-kiri, ke arah para tamu. Gagang pedang yang persis sama dengan pedang Beng San tampak di belakang pundaknya. Nyonya ini membayangkan sifat yang berani, keras hati akan tetapi lemah lembut. Yang menarik perhatian semua orang, terutama para tamu muda, adalah tiga orang gadis yang berjalan di belakang nyonya ketua Taisan Pai ini. Mereka ini adalah Cui Bi, Li Eng, dan Hui Chu. Tiga orang gadis remaja ini kelihatan cantik-cantik manis, masing-masing memiliki kelebihan sendiri, akan tetapi ketiganya nampak gagah dan bersemangat. Jelas membayangkan kepandaya ilmu sila tinggi. Di belakang Beng San berjalan dua orang pemuda yang tampan gagah, yang berjalan sambil membusungkan dada, mengangkat dada tinggi-tinggi dan kepala tegak dengan mata memandang lurus ke depan, dua orang muda yang membayangkan kekuatan hebat. Mereka ini adalah Kong Bu dan Sin Li. Di belakang dua orang muda ini, kelihatan Kun Hang yang kelihatan lemah-lembut dan semua orang tentu mengira bahwa dia merupakan seorang pemuda pelajari yang lemah. Pedang Ang Hang kiam dia simpan di balik jubahnya sehingga tidak kelihatan dari luar. Langkahnya lambat dan lebar, bibirnya tersenyum akan tetapi pandang matanya serius, seperti pandang mati orang-orang yang sudah tergembleng oleh pengalaman dan derita hidup. Memang Kun Hang merasa agak khawatir, juga licu. Kun Hang mengusulkan tadi agar hari pendirian ini ditunda dan diundurkan. Kesehatan pamannya itu walaupun sudah tidak mengkhawatirkan lagi, akan tetapi tenaga dalamnya belum pulih sama sekali sehingga kalau menghadapi orang pandai, bisa-bisa akan celaka. Kun Hang sudah dapat meramalkan bahwa dalam pertemuan itu sudah pasti orang-orang jahat akan maju mempergunakan kesempatan ini untuk mengacau. Mendengar ini, licu juga membujuk suaminya supaya menunda dan mengundurkan hari itu. Akan tetapi dengan bersikeras Beng San menolak. Pendirian sebuah partai tidak boleh dibuat main-main. Kita sudah mengumumkan dan orang-orang gagah dari semua penjuru membanjir datang, bagaimana dapat ditunda lagi? Apalagi kalau alasannya hanya karena aku kurang sehat. Hem, pendirian ini lebih penting daripada keselamatanku. Biarlah mereka yang bermaksud buruk maju, aku masih ada kekuatan untuk melawannya. Tidak usah ayah maju, aku sendiri pun sanggup mewakilinya memberi hajaran kepada manusia-manusia iblis seru cuwibi dengan muka gemas karena ia teringat kepada Giamkin dan ingin sekali berhadapan dengan manusia licik itu. Ibu tidak usah khawatir, aku Kongbu tidak percuma berada di samping ayah, kata Kongbu penuh semangat. Aku pun tidak akan membiarkan orang menghina ayah, kata Xin Li. Paman dan Bibi, kalau memulahkan kami berdua juga sanggup untuk mewakili Paman menghadapi orang-orang yang hendak mengacau, kata Li Eng dan Hui Chu mengangguk membenarkan. Mendengar ucapan orang-orang muda yang penuh semangat ini, Beng San lalu tertawa gembira. Nah, kemana semangatmu yang dulu-dulu dia menegur istrinya? Sikap mereka ini mengingatkan aku akan semangatmu pada masa dahulu. Dahulu kau pun bersemangat seperti bocah-bocah ini. Mereka tertawa dan Li Chu hilang kekhawatirannya. Ia cukup maklum akan kelihayan dua orang anak dirinya, juga maklum bahwa selain Cui Bi, Li Eng cukup boleh diandalkan. Apalagi di situ ada dia sendiri, takut apalagi? Juga tidak semua tamu memusuhi mereka, banyak juga teman-teman baik yang tentu tak akan membiarkan Tai Santai dikacau oleh orang jahat. Akan tetapi ada sesuatu yang mengganjal hatinya dan hal ini tidak mau ia sembunyikan. Bukannya aku kehilangan semangat, katanya kemudian. Akan tetapi yang agak berat dilawan adalah Tosu itu. Entah siapa dia? Gerakan tangannya saja menunjukkan tenaga luakang yang hebat sekali. Beng San mengerutkan kening, Ahaha, kau maksudkan suheng dari siau wang KWI yang bernama Paktian Locu itu? Memang dia hebat. Hem, tak usah khawatir, aku sanggup menghadapinya. Padahal diam-diam Beng San harus mengakui bahwa dalam keadaan seperti sekarang ini, tak mungkin ia dapat memandang rendah kepada kakek itu. Ia boleh mengandalkan ilmu pedangnya, akan tetapi dalam hal tenaga, ia kalah jauh. Kalau di waktu sehat saja ia sudah kalah lihai dalam tenaga dalam, apalagi sekarang. Tenaganya belum ada 60% yang kembali. Tetapi kekhawatiran ini ia tekan saja di dalam hatinya dan tidak diperlihatkan keluar. Setelah rombongan cuan rumah ini sampai di tempat yang sudah disediakan, yaitu di belakang panggung, Beng San memberi isyarat kepada anak muridnya. Dengan rapi dan teratur anak murid Tai San Pai berbaris mendekati panggung. Beberapa orang naik ke panggung dengan gaya loncatan khas Tai San Pai, ringan dan gesit tetapi tanpa kelihatan mengerahkan tenaga. Beberapa orang ini mengatur meja sembahyang yang semenjak tadi memang sudah dipasang di sudut panggung. Dengan hormat mereka menyalakan lilin, mengatur meja sembahyang lalu berdiri di kanan-kiri merupakan barisan penghormatan. Beng San melangkah maju, terus tubuhnya melayang ke atas panggung seperti seekor burung terbang, menghampiri meja, memasang hio dan melakukan sembahyang dengan khimat. Dengan suara lantang pendekar ini mengucapkan sumpah dan mohon berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa agar supaya Tai San Pai dapat berdiri kokoh kuat dan para murid tidak menyelewoyang dari peraturan-peraturan yang disumpahkan itu. Setelah Beng San selesai bersembahyang, sebagai sumpah anggota, Lichu dan Chowibi meloncat ke atas panggung. Ibu dan anak ini gerakannya ringan seperti bulu terbawa angin saja, kemudian mereka lalu bersembahyang. Kemudian datanglah giliran para anggota yang jumlahnya 37 orang itu untuk melakukan sembahyang dan selesailah sudah upacara sembahyangan ini. Kini tiba giliran para tamu untuk memberi selamat kepada Tai San Pai dan menyampaikan bingkisan-bingkisan sebagai tanda mata. Bukan main gembiranya suasana di saat itu. Apalagi ketika berbondong-bondong datang rombongan sahabat-sahabat ketua Tai San Pai, terjadilah gelak tawa, wajah berseri-seri dan berisiklah orang bercakap-cakap. Betapa hati bingkisan tidak akan girang menerima sahabat-sahabat lama dari partai-partai perselatan besar Xiaolin Pai, Kongtong Pai, dan Godi Pai. Bahkan yang membuat ia luar biasa bergembira adalah hadirnya ketua Kunlun Pai, sahabat lamanya yang bernama Bunlin Kwei bersama putranya, Bunuan. Tentu saja sahabat dan calon besan ini mendapat penyambutan hangat sekali dan suami istri Tai San Pai ini diam-diam merasa makin gembira melihat calon mantu mereka, Bunuan. Pemuda itu ternyata gagah sekali, dengan tubuh tinggi besar dan tegap. Alisnya hitam berbentuk golok, matanya penuh kejujuran dan kesetiaan, sedang gerak-geriknya membayangkan bahwa dia merupakan seorang pemuda yang tinggi ilmu silatnya, patut menjadi putra ketua Kunlun Pai, dan calon mantu ketua Tai San Pai. Akan tetapi, ketika mendengar bahwa pemuda itu adalah tunangannya, Chuibi membuang muka dan bersembunyi di belakang para anak murid Tai San Pai. Ia diam-diam harus mengakui bahwa tunangannya itu cukup tampan dan gagah, akan tetapi karena hatinya telah terampas oleh pemuda Hoa San Pai yang sederhana itu, mana ia mau memandang tunangannya lagi? Ketika ibunya menarik tangannya ke depan, terpaksa dia memberi hormat kepada calon ayah mertuanya tanpa sepatah kata-katapun, lalu dia bersembunyi lagi.